Raut kekecewaan tampak di wajah puluhan mahasiswa yang tergabung ke dalam Himpunan Mahasiswa Islam Kuningan atau HMI saat menjambangi DPRD Kuningan pada Jumat siang. Meski telah melayangkan surat permohonan audiensi terkait penjelasan laporan keuangan Kuningan tahun 2019, namun tak ada satupun anggota DPRD dari komisi terkait yang melayani mereka. Ketua HMI Toto Sunarto menjelaskan, seharusnya mahasiswa ini diterima Komisi 1 DPRD Kuningan yang memindangi hukum, administrasi pemerintahan, dan keuangan. Setelah kecewa audiensi tak bisa digelar, HMI menyatakan sikap jika tak ada respon dari DPRD, mereka siap melakukan aksi yang lebih besar. Dari pantauan RCTV, suasana gedung DPRD pada Jumat siang tampak lengang. Hampir anggota DPRD sedang mengikuti kegiatan di luar gedung. Di DPRD ini, seperti rilisan kita kemarin tentang pinjaman daerah, belum ada respon. Nah maka kita selaku masyarakat itu mencoba menanyakan dulu ke wakil kita yang ada di gedung ini. Namun sayang, hari ini gedung Dewan kosong dari 50 anggota Dewan, nggak tahu pada kemana ini.